nanti motor bawa kerja nanti sijung maka sementara baru nanti kalau aku udah cowok kan ada cowokmu yang berusaha masa pakai uang mamamu untuk beli motor kalian ya kan mau sementara Bang kayak mana bu RT gak kalian enggak ada keluarga di sini kau bilang ada keluargamu itu udah ada duit ini baru ada keluarga aku tanya keluarganya yang mana itu bukan keluarga cuman omku gitu kau lagi jol istilahnya udah tahu nih orangnya susah nih maaf kata nih kau dirumah ini kuperhatiin kau dari kemarin kau tidur gimana berarti ngapa ngapain kalian di dalam aku tahu mamaku ngomong semalam aku udah kuceritain sama orang ini nih kau lagi kau sebagai cok silia ngosok gini kok enggak malu kau numpah hidup sama mereka berdua kerja kau iya makanya lagi nanya PRT kemarin dari dulu-dulu kayak gini kau tidur aja kerja kau Assalamualaikum Halo Brother semoga kita semua selalu ya kan brai 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 aku kecewa sama si Silya anaknya si Dewi ya kan jadi Silya ini kan kemarin kan dapat uang 10 juta 1 juta kemarin udah dibayarkan segala macam ya kan bu tinggal 9 juta ya kan bu dan terakhir 1 juta bu RT pegang mau aku kasih semua 9 juta bu RT tak mau gitu kan jadi 8 juta sama aku taruh di mobil dan 1 juta sama bu RT jadi cerita-cerita gini bu Silya anaknya ini mau minta uangnya semua sama aku dia katanya dia mau beli motor uang bantuan mau dibelikan Silya anaknya beli motor terus katanya mama emu dimasukin ke dalam yayasan gitu ini gimana ini ibu menurut ibu ya kalau ditaruh di yayasan ya nggak tahu juga sih ya dia saya sanggup nggak bayarnya kayaknya enggak inilah nggak manusiawilah jadi cerita-cerita Silya ini gua bilang ini udah keterlaluan gitu ya kan ini uang bantuan ini untuk mamanya bukan untuk dia gitu kan bu jadi kemarin dia bilang Bang aku mau beli motor gini enggak aku bilang gitu kita selalu koordinasi ya ibu ya jadi gini bu ini uang ini nanti aku titip sama ibu ya ibu harus maulah harus maulah uang ini nanti dihadapkan juga sama mereka ibu harus mau ya bu jadi nanti kalau dia keperluannya apa ibu catet ibu kita selain koordinasi lah bu gitu kan jadi ini di dalam rumah itu ada cowoknya kemarin aku sempat lapor sama Pak RT sama ibu juga kan itu gimana bu cowoknya makan tidur disitu maaf katanya nih numpang hidup disitu sementara Sily Dewi sama Silya susah ah bingung bu RT yaudah bu yang jelasnya ini mau ku lepaskan lah undek-undek aku semua nih ya kan biar warga sekitar pun tahu semua disini bu kita tanya apa mau Silya ini Assalamualaikum halo kak Dewi apa kabar udah sembuh masih sembuh agak sendiri aku sembuh lah jol jol singgul kemana sih Dewi kemana dia kau cari kau cari jauh bang dimana di sebelumnya sana dekat apa gua aja om sekarang dia balik kau cari dia kau cari biar-biar selesai kau cari nyari pamannya itu mungkin nyari pamannya itu mungkin kau cari kau sebagai cowok ya kan aku tahu tempatnya aku tahu tempatnya kak bisa bangun hujan-hujan apa kabar kita tanya lu weh kok jadi selamanya kau disini iya makanya aku cari tanya sama bu RT udah jadi cerita dari mamanya Silya pulang ini aku perhatiin kau disini terus Silya pagi tempat masih marini gak tahu tempat pemaria ini makan tidur disini terus sementara orang ini susah aku tahu tempat mamak maria mau carilah aku cari gak tahu rumahnya bang ini gak tahu dia rumahnya ini kalau dia aku tahu Mm ujah ayo tempat patah nunggu kayak kita situh aja dekat warung itu aja iya 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 ikut ikut kau aku ikut 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 ini bagi selesai semua nih ikut aku YEAH udah ikut kau aku pun ikut kau kok sebagai cowok ya kan di dalam rumah nih karena ikut kok apa kabarmu kenapa-kenapa udah lama dia tadi ikut telepon ada di sini tempat semuanya ada celana ya udah semuanya udah semuanya udah semuanya dia nggak tetap omah Ria dia aku tahu aku tetap omah Ria udah hitung nilai celana aku bahasa tadi bahasa tadi gimana Bu Rt si Lianya nggak ada nih iya nih di sana dia tahu ini nggak ada celana kakak kakak biar-biar tahu kan biar kita serah terima biar selesai lah aku ya pusing kali ya nanti ini cowoknya nih cowok si Lian nih pertanyaan sama mu yang suruh beli motor siapa iya yang suruh beli motor lia yang suruh beli motor lia katanya ini uang siapa aku aku nggak kecampur sama uang-uang itu Bang aku kan nggak ada hak kan masalahnya duitnya gitu kalian dia kan eh dia kan ngambil duit nggak ada hak tapi waduh di rumah kenapa nggak dibelikan pempes katanya enggak dibelikan duit beli pempes biar-biar selesai sini lu kamu biar Teng ngomong-ngomong sopan orang tua kau aku nggak tahu apa-apa masalah duitnya semalam kan ya orang itu yang sama om apa tuh om dausnya itu siapa itu ah siapa itu jadi pas mama sakit ini di rumah sakit mana dia tahu aku udah ada duit gini semua ngaku saudara yang mana yang mana apa ya rupanya tahu aku udah aku bilang ini bukan uang dia kok carilah si dia minta tolong tahu aku rumahnya maka-mak Maria itu mana sih itu yang dari kecil jaga si Lia nggak dari kecil yang waktu dia nggak pulang-pulang kemarin bun yang lihat tinggal rumah dia cari kelasnya di mana dia nggak tahu tadi alasan dia mau kemana tadi rumah Maria katanya siapa Kak apa buennya itulah yang gimana rumahnya yang dia tahu aku itu nggak ada no yang teleponnya nggak ada ngak-ngak ada kotak bersih Lia Lia kotak beli ya orang apinya rusak ada dia ada bawa ada bawa itu apa yang di dalam dua-dua apa itu aja itu apa-apa udah ceket pak sudah bawa-bawa udah nggak usah mikirin apa-apa lagi dah bawa itu dari tunggu tuh si Lia Halo Kak Kak Dewi sini 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 ini uang bantuan ini bukan untuk si Lia terus duitnya kenapa enggak dikelikan pempes nggak tahu dia bilang beginilah begitulah itu lah udah 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 tenang Kak uang Kakak mesti ada sama Bu RT sama aku masih ada nih 8 juta kalau untuk hari-hari Kakak sama Bu RT ya tenang dulu jadi si Lia semalam dia minta uangnya semua untuk dia katanya ada kakak suruh ada kakak suruh makanya kita pakai kami ada berapa hari belum makan mana Bu sini dulu makan kok belum beli rauk belum beli rauk belum beli bahan ini yang mana betul kalian hari-hari minta duit sama kamu biar deh masa itu masa makan kok kenapa 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 Kak Oke sekarang si Lia udah ada nih lihat kemarin kau nelfon abang gimana mengenai uang mamamu aku bilang aku mau beli motor mamamu kau ditaruh Yayasan kau bilang kemarin enggak kemarin kenapa ngomong gini kan aku bisa disembuhin dia itu pasti disembuh oke aku rawat biar si Juna pakai motor dulu buat kerja denger dulu gini kan ku bilang mamamu ini mau kau masukin ke Yayasan awalnya kan aku bilang tidak karena mama kau sembuh ini sama sama kau karena dengan sayang sama kau peran dari kau jadi kamu minta uangnya semua kemarin Oke kamu beli motor gua bilang memang mau beli motor kalian uang bantuan ini Iya Kak mereka mau kerja katanya mau lima tur untuk kerja bangunan untuk siapa untuk bangunan siapa untuk ntar orang-orang ini untuk orang-orang ini cowokan ada iya untuk cowok uangnya enggak lah jadi kerjaan itu makan ini di piring aku nih ATM nih baru sepeda megang aku minta dua juta buat motor apa minta motor buat kerja nanti siju makasih sementara baru waktu aku udah cowok kan ada cowokmu yang berusaha masa pakai uang mamamu untuk beli motor kalian ya kamu sementara Bang mau ke mana Bu RT gak kalian nggak ada keluarga disini kau bilang ada keluargamu itu udah ada duit ini baru ada keluarga aku tanya keluarganya yang mana itu bukan keluarga cuman omku gitu kau lagi jol istilahnya udah tahu nih orangnya susah nih maaf kata nih kau di rumah ini aku perhatiin kau dari kemarin kau tidur ya gimana Bu RT ngapa ngapain kalian di dalam aku tahu mama aku ngomong semalam aku udah aku ceritain sama orang ini nih gimana Bu RT aku sini sebagai relawan dan warga sekitar sama Ibu sebagai RT nya gimana tanggapan yang sama mereka berdua ini kemarin kan alasannya kan bantu si Dewi mau duduk mau apa membantu Dewinya sakit tapi sekarang kan udah sembuh udah udah oke itu urusan kalian ya kan ini urusan Bu RT lah sama kalian berdua intinya uang sama aku masih 8 juta itu uang mamamu ya lia bukan uang kau aku enggak izin dibelikan motor memang untuk orang ini uangnya untuk beli motor sebenarnya nggak bisa kita mautiin dan coba katanya mau kalian sama lagi cerita mama marah-marah gak jelas karena marik ibu kau tahu nanti gua ama ya 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 pengen selesей sama malayanya Suka memaklapus tadi bilang enak Maka mau Maria ke sini karena kami nggak angkut melawan nggak enak di Singapura sudah udah gini gak ada aneh-aneh Bu Kak Kakak sebagai tetangga di sini ya kan ini tahu nih uangnya kemarin mau dibelikan motor sama dia kalau aku kasih sama Kak Dewi gimana menurut kalian aku ngerti kalau kami tetangga ya mau bilang apa namanya oke ibu iya makanya aku tanya ini kasih kita udah 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 uang kalian hari-hari sama Buyar temsi ada tuh untuk kehidupan kalian jangan kebelikan motor ini di baju-baju itu ku serahkan ya sama kak Dewi ya apapun yang terjadi tak tahu aku ya hitung duitmu ini udah jadikan nanti tahu sendiri nih uangnya habis nanti kemana nih menjelaskan disaksikan nggak usah merenggup-renggup kali ya udah diam dulu tenang kak tenang udah 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 tenang udah uangnya udah sama kakak kakak pergunakan yang baik yaudah udah oke ya udah pindah hari ini udah 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 kau pun jolnya ini saran untuk kau nih dari aku nih kau sebagai cowok ini sementara mereka nih hidupnya udah maaf katanya lagi drop kau jangan pula kau numpang sama orang ini enggak nggak logika kau yang bilang tadi nih hadulah propera hitam badannya kembali baju-baju itu dia takut-takut dipanggil sama paman nggak ngomong apa dia aku mau tahu men bilang uangnya ku tahan-tahan jangan kayak gitu kemarin udah disaksikan sama orang semua ini jangan pula 8 juta nih jadi fitnah aku tak enggak mau kayak gini aku ada bilang itu tadi Tantara aku cuman bilang om aku mau beli maku pakai di situ tapi Bang Ferry katanya itu buat uang kedepannya aku bilang tuh bisa nggak om aku aku ngomong-ngomong bayi-bayi sama dia katanya aku ngomong-ngomong bayi-bayi yaudah kalau aku hari ini hari ini pindah udah 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 sama kakak kalau bilang dan kau pun Jul kau bilang kau bodoh kalau kau bilang kau bodoh terserah sama kau um nilai aku gimana udah 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 yang jelasnya uangnya dipergunakan yang baik ya aku takut Om ayuh bisa-bisanya cowok bisa sama Gau itu aku heran ya kasihan mamamu mamamu kecelakaan ini gara-gara kau nyariin kau mamak Gau udah oke Gak Dewi udah ya pulang aku ya udah dengar dulu sini udah dengar diam dulu tadi sebelum aku datang kakak diam bisa gojek ngobrol ini kok banyak orang kok makin banyak gini udah udah nggak usah banyak-banyak lari-lari kesana intinya uang ini udah sama kakak full nanti tinggal berapa di mereka untuk kebutuhan hari-hari berapa nih ada catet 400-600 tinggal 600 lagi ibu kasihkan aja sama mereka semua biar mereka yang kelola apapun itu ya kan apapun itu biarlah mereka lah yang penting kakak sehat aja pinter-pinter kakak udah aku aja macam-macam Goliath ya aku nggak percaya sama kau sering di kepalaku di pukul-pukul terima kasih kak sama-sama bang bang jangan jogel-jogel kau kak yang kepala aku di pukul-pukul sampai mukul kemana kepala aku di gini-gini siapa ngapain muruk-muruk itu ya tahu lagi kau sebagai cok silia nggak usah kau gini kok nggak malu kau mau numpang hidup sama mereka berdua kerja kau iya makanya lagi nanya PRT kemarin dari dulu-dulu kayak gini kau tidur aja kerja kau woi cowok kau ini yang kau harapin dia tidur kalau dia memang mau bantu kalian dibantunya nggak mungkin dia numpang sama kalian kau pikir tuh pintar kau sikit yuk oke satu pesen aku sama si lia nah ini jangan terlewatin lia bu kak ini duit sama denger dulu Kak ini duit sama kak 8 juta jangan pula nanti uang habis mamamu di jalanan aku nampak kau menghilang aku enggak mau kayak gitu ini kuanti nih Iya oke bu itu dia mudah-mudahan uangnya bisa berguna dan bermanfaat untuk kak Dewi gitu kan jangan diberikan motor aku aku enggak mau diberikan motor kenapa kau suruh beli sebelah itu Yul samping ya jangan ada membeli motor ya untuk kehidupan mamamu ini boleh kalian kalau mau kerja-kerja kak bentar lo ketenya kakak-kakak ketayak lu sini jam dulu aku udah sembuh kalau mereka kerja keluar udah bisa tapi aku aku belum kering belum bisa ditinggalkan sendirian gue bisa aku harus seharusnya di rumah orang aku mau ditinggalkan sendirian mereka kalau kerja aku ditinggalkan disuruh kemana sendirian kita tanya nih penasaran aku disuruh kemana disuruh pindah sama siapa enggak ada rumah siapa rumah siapa rumah dari aku tinggal sama ada kecil juga dan masih gini aku tinggalkan Oke jadi pas mamamu kecelakaan pas dia kita bolak-balik rumah sakit kok enggak dateng aja datang-datang datang-datang kok ngurusin nggak pernah di rumah dia ngulung-ngulung dia apa mana jadi anaknya di rumah terus mau jaga mamamu itu gimana yakinnya itu gimana indah kan kalau kadang-kadang kalau misalnya ada apa kan bisa juga ngomong sama aku padahal yakin aku mau kita punya mula Oke berapa umur sebahaya kita kenapa mamaku dibatuh 8 berapa kau lahir 38 umurku enggak mana 38 aku lupa 37 kau aku ktp udah semua Bu udah udah dikasih udah oke semua udah oke ya ktp kemarin kita harus udah kita kasih semua aku disitu aku disini aja udah ya oke ya semoga kadewi cepat sembuh dan aku minta jangan diberikan motor ini uang mamamu oke ya oke bersih ya ya makasih banyak ya takut supaya ada mau sampaikan nggak ya jangan ngomong jogel kau oke udah bilang Assalamualaikum dadah ini sini aku tak ular udah sini Assalamualaikum dadah tolong ya Bu mulu itu bukan udah digunakan yang betulnya dia ada nggak nyambung lagi nih